Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi mu'alaf, hidup angel terasa lebih mudah Menjadi seorang mu'alaf adalah pilihan hidup bagi seseorang Tak mudah untuk memutuskan diri untuk menjadi mu'alaf Mengingat apa yang akan terjadi di masa depan Entah itu hubungan dengan keluarga atau pertemanan Banyak sekali proses dan pembelajaran yang dilewati selama proses sebelum dan sesudah menjadi mu'alaf Banyak sekali cobaan yang harus dilalui Seorang manajer artis sekaligus penulis buku, Angel Eva Christine Memutuskan dirinya untuk menjadi mu'alaf pada 10 Mei 2018 Sebelum menjadi mu'alaf, ia memiliki pertanyaan yang sampai saat itu Belum menemukan jawaban hingga ia mengikuti suatu pengajian dan bertanya kepada ustadz di sana Ketika ia menemukan jawabannya Angel memantapkan dirinya untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi Dalam wawancaranya dengan Okezon, Angel mengatakan bahwa dirinya sebelum menjadi mu'alaf untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan Ia berusaha siang hingga malam untuk mendapatkan sesuatu tersebut Namun, sesuatu yang ia inginkan itu tidak tercapai Setelah ia mu'alaf, Angel merasa apa yang ia inginkan mudah sekali didapatkan Dan tentunya atas bantuan Allah SWT Pernah suatu saat di mana ia ingin sekali untuk pergi ke Jepang Namun, melihat harga tiket ke sana lebih mahal daripada biasanya Ia memutuskan untuk mengubah perjalanannya ke Australia Tiba-tiba ada seorang yang merawakan tiket pesawat ke Jepang pulang pergi peserta penginapannya Masya Allah, saya akhirnya melihat Sakura di Jepang, ucapnya Keajaiban dari Allah tidak sampai di situ Pada saat perjalanan ke Perth Teman yang berasal dari Perth memperkenalkan Angel kepada temannya yang Muslim Sebab itulah Angel diundang untuk menghadiri tiga pengajian di Perth Selain diundang ketiga pengajian untuk sharing Banyak orang yang meminta untuk menerbitkan buku saya di Perth Hingga sekarang buku karya Angel dengan judul The New Me Sudah terbit di berbagai negara Seperti Australia, Jepang, Singapura, dan Malaysia Sebelum itu, Angel tidak ada berkeinginan untuk membuat sebuah buku Ia mendapatkan dorongan dari followersnya di Instagram Untuk menuangkan proses perjalanan ia menjadi seorang mu'alaf ke dalam sebuah buku Dalam proses penerbitan buku tersebut Angel banyak sekali dibantu oleh orang lain Salah satunya adalah dalam memproses ESPN Untuk membuat ESPN diperlukan waktu sekitar seminggu pada umumnya Namun buku karya Angel hanya perlu waktu dua hari Untuk mendapatkan ESPN yang dibantu oleh orang lain Sampai saat ini, saya belum pernah menemui orang yang membantu saya Dalam mengurus ESPN buku ini Jelasnya kepada Okezon Tak hanya mendapatkan banyak keajaiban dari Allah Angel juga mendapatkan berbagai macam ujian setelah ia memutuskan dirinya masuk Islam Sebagian sahabat Angel meninggalkannya Bahkan salah satu dari keluarganya ada yang memblokir kontak sosial medianya Kita harus tetap menghargai agama lain Kita harus menghormati orang lain sebagai manusia Apapun itu pilihannya Semua orang punya proses hidupnya masing-masing Tidak bisa kita menyamakan Tutup Angel Dalam wawancaranya dengan Okezon Angel mengatakan Bahwa dirinya sebelum menjadi mu'alaf Untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan Ia berusaha siang hingga malam Untuk mendapatkan sesuatu tersebut Namun Sesuatu yang ia inginkan itu tidak tercapai Setelah ia mu'alaf Angel merasa apa yang ia inginkan Mudah sekali didapatkan Dan tentunya atas bantuan Allah SWT Pernah suatu saat Dimana ia ingin sekali untuk pergi ke Jepang Namun Melihat harga tiket kesana lebih mahal daripada biasanya Ia memutuskan untuk mengubah perjalanannya ke Australia Tiba-tiba Ada seorang yang merawarkan tiket pesawat ke Jepang Pulang pergi peserta penginapannya Masya Allah Saya akhirnya melihat Sakura di Jepang Ucapnya Keajaiban dari Allah tidak sampai di situ Pada saat perjalanan ke Perth Teman yang berasal dari Perth Memperkenalkan Angel kepada temannya yang Muslim Sebab itulah Angel diundang untuk menghadiri Tiga pengajian di Perth Selain diundang ketiga pengajian untuk sharing Banyak orang yang meminta untuk menerbitkan buku saya di Perth Hingga sekarang buku karya Angel dengan judul The New Me Sudah terbit di berbagai negara Seperti Australia, Jepang, Singapura, dan Malaysia Sebelum itu Angel tidak ada berkeinginan untuk membuat sebuah buku Ia mendapatkan dorongan dari followersnya di Instagram Untuk menuangkan proses perjalanan ia menjadi seorang mu'alaf ke dalam sebuah buku Dalam proses penerbitan buku tersebut Angel banyak sekali dibantu oleh orang lain Salah satunya adalah dalam memproses ESPN Untuk membuat ESPN Diperlukan waktu sekitar seminggu pada umumnya Namun buku karya Angel Hanya perlu waktu dua hari Untuk mendapatkan ESPN yang dibantu oleh orang lain Sampai saat ini Saya belum pernah menemui orang yang membantu saya Dalam mengurus ESPN buku ini Jelasnya kepada Okezon Tak hanya mendapatkan banyak keajaiban dari Allah Angel juga mendapatkan berbagai macam ujian Setelah ia memutuskan dirinya masuk Islam Sebagian sahabat Angel meninggalkannya Bahkan salah satu dari keluarganya Ada yang memblokir kontak sosial medianya Kita harus tetap menghargai agama lain Kita harus menghormati orang lain sebagai manusia Apapun itu pilihannya Semua orang punya proses hidupnya masing-masing Tidak bisa kita menyamakan Tutup Angel Keajaiban dari Allah tidak sampai di situ Pada saat perjalanan ke Perth Teman yang berasal dari Perth Memperkenalkan Angel kepada temannya yang Muslim Sebab itulah Angel diundang untuk menghadiri Tiga pengajian di Perth Selain diundang ketiga pengajian untuk sharing Banyak orang yang meminta untuk menerbitkan buku saya di Perth Hingga sekarang buku karya Angel dengan judul The New Me Sudah terbit di berbagai negara Seperti Australia, Jepang, Singapura, dan Malaysia Sebelum itu Angel tidak ada berkeinginan untuk membuat sebuah buku Ia mendapatkan dorongan dari followersnya di Instagram Untuk menuangkan proses perjalanan Ia menjadi seorang mu'alaf ke dalam sebuah buku Dalam proses penerbitan buku tersebut Angel banyak sekali dibantu oleh orang lain Salah satunya adalah dalam memproses ESPN Untuk membuat ESPN Diperlukan waktu sekitar seminggu pada umumnya Namun buku karya Angel Hanya perlu waktu dua hari Untuk mendapatkan ESPN yang dibantu oleh orang lain Sampai saat ini Saya belum pernah menemui orang yang membantu saya Dalam mengurus ESPN buku ini Jelasnya kepada Okezon Tak hanya mendapatkan banyak keajaiban dari Allah Angel juga mendapatkan berbagai macam ujian setelah ia memutuskan dirinya masuk Islam Sebagian sahabat Angel meninggalkannya Bahkan salah satu dari keluarganya Ada yang memblokir kontak sosial medianya Kita harus tetap menghargai agama lain Kita harus menghormati orang lain sebagai manusia Apapun itu pilihannya Semua orang punya proses hidupnya masing-masing Tidak bisa kita menyamaikan Tutup Angel Terima kasih telah menonton!